Isinya sebenernya, isinya itu bukan perabotannya, bukan furniture-nya, bukan bentuk rumahnya, tapi orang-orang yang menghuni rumah itu, karena anak-anak saya, karena istri saya, jadi saya merasa nyaman di rumah awalnya, walaupun teman itu belum ada apa-apanya, awalnya kan udah ada penghuni-nya, itu yang bisa nyaman. Tiga lawakan yang udah berubah, ceng-cengan, terus apa ya, mudah berubah, aku, apa ya, tiga lawakan yang udah berubah, itu tadi, yang paling, pasti itu doang, ceng-cengan aja. Ada modifikasi, jadi aku tambahin dengan gaya-gaya kekinian, ya campuran-campuran dengan, bisa dibilang, gaya-gaya milenial lah, gitu kan, gaya yang, tapi sebenernya aku tuh, ngelawaknya tuh tergantung tempat. Aku bisa menyesuaikan, ketika harus bermain lenong, ya aku akan ngelawak dengan beneng lenong, bermain komedi teater, aku bermain teater, bermain komedi lawak, verbal aku bermain verbal, slapstick aku slapstick, jadi aku bisa menyesuaikan. Aku sendiri, Pak Deli sendiri, aku, ya bisa, bisa berada di lingkungan aku sendiri, yang ketiga, aku bisa berada di, bisa berada di, bisa berada, bisa berada, apa namanya, bisa sama-sama, bisa berada pada kelasnya cadur, dan juga bisa berada di luar kelasnya cadur. Ya, udah punya istri, ya kan, kemudian aku memang fokus untuk mengejar cadur yang lebih tinggi lagi, masih banyak prestasi yang harus aku bekerja. Aku punya kepedulian, aku punya kejujuran, dan aku punya kesederhanan. Yaitulah yang harus ditunjukkan oleh para politisi-politisi zamannya sekarang. Dan yang pasti aku, yang pasti aku punya pengabdian. Jadikan profisi kamu sebagai ladang, selain ladang cari uang, juga ladang cari pahala, ladang amal, karena dengan membuat orang tertawa, kita menggabarkan pahala, membuat orang yang berbahagia, kita membuat dapet kuasa matin, dan uang yang kita dapet, fit-fit yang kita bisa gunakan, haknya yang kita dapet, kita bisa gunakan, kita jadikan kendaraan untuk mencapai tujuan kita, prestasi kita harus di akhir pulak. Jadi, jangan menjadikan tujuan, kekayaan jangan menjadikan tujuan, tapi kekayaan menjadikan kendaraan untuk bisa berbuat baik. Iya, nasihatnya aku, aku tuliskan bahwa ini aku kutip dari nasihat Mali Bina Bicolit ya, jangan bicara tentang hartamu, jangan bicara tentang hartamu depan orang miskin, jangan bicara kesehatanmu depan orang sakit, jangan bicara tentang kuatatmu depan orang lama, jangan bicara tentang orang tuamu depan anak yatim, jangan bicara tentang anak-anakmu depan orang lain yang tidak punya anak, Artinya jangan melukai perasaan orang-orang yang tidak mereka miliki Kamu menceritakan apa yang tidak mereka miliki Aku kemarin sempat postin di Instagram, saldo ATM Tapi jumlahnya gak banyak, cuma 100 Itu beneran, karena memang aku juga walaupun aku suka bercanda Aku bilang bahwa aku bercandanya jujur, aku gak pernah bohong Memang itu saldo ATM aku serius gitu 118 ribu pada saat ini Ya berbuat baik sebanyak-banyaknya, ya kan Minta maaf sebanyak-banyaknya, bertobat sebanyak-banyaknya Karena aku yakin, memang satu menit itu Sepertinya memang Ya aku kerasa memang ini kita sudah hidup di akhir jaman Jadi aku rasa satu menit adalah sebuah perumaman yang bagus